Saudara, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur belum mencetak alat peraga dan bahan kampanye untuk calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur. Hal ini dikarenakan tim kedua pasangan calon terlambat menyerahkan desain dan logo bahan kampanye yang seharusnya sudah diserahkan pada 18 Februari 2018. KPU Jawa Timur belum bisa menetapkan desain dan logo atribut kampanye untuk calon gubernur dan wakil gubernur. Dari batas yang sudah ditentukan yakni 18 Februari 2018. Ketelambatan penetapan logo dan atribut kampanye dikarenakan masing-masing tim kampanye pasangan calon baik dari nomor urut 1 Hoviva Emil dan nomor urut 2 Agus Ipul Putih belum menyerahkan desain untuk alat peraga kampanye. Mereka beralasan bahwa ketelambatan tersebut karena padatnya jadwal kampanye pasangan calon. Hari ini sebenarnya kita sudah memfinalisasi baik APK maupun BK. Namun kemudian kalau untuk produk bahan kampanye ini kan lebih cenderung mengadopsi sisi bisi-bisi pokokan pekerjaan. Sehingga kemudian tentu kita harus calma dalam mencantumkan pilihan bahasa. Untuk konsep APK dan BK itu dari konseptornya sudah selesai sebetulnya. Tapi cuman memang pas loan kita mengendaki mereka ingin ikut juga memeriksa. Nah ini karena kesibukannya Ipul dan Pak Putih kita cari waktu itu akhirnya baru tadi. Meski tidak ada sanksi administratif atas ketelambatan tersebut, pihak badan pengawas pemilu tetap meminta seluruh tim pemenangan pasangan calon untuk dapat bekerjasama dengan baik agar tahapan pesta demokrasi dapat berjalan dengan lancar.